Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nalia. Hari ini saya akan menceritakan kembali buku yang pernah saya baca. Buku ini berjudul Harimau-Harimau, karya Mokstar Lubis. Mokstar Lubis menulis sebuah buku yang mengisahkan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa sekelompok orang pencari damar di hutan. Buku ini membawa kita pada kondisi terancam, menghadapi Harimau yang kelaparan dan siap menerkam. Melalui berbagai karakter tokoh dan kepemimpinan, Mokstar Lubis melukiskan tentang karakter kepemimpinan yang bagaimanakah yang sanggup dan berhasil menghadapi ancaman dan menyelamatkan kelompoknya. Untuk mengetahui cerita lebih lanjut, simak video ini. Setelah seminggu lamanya, tujuh orang pemuda tinggal di dalam hutan mengumpulkan damar. Yaitu Pak Haji, Wakatok, Pak Balam, Sutan, Talif, Sanib, serta Buyung. Mereka termasuk orang baik di mata orang sekampung. Wakatok yang disegani karena dipercaya jago silat dan memiliki ilmu goib. Buyung selalu berharap akan diberi ilmu untuk memikat wanita pujaan hatinya, yaitu Zaitun. Tetapi Wakatok belum memberinya. Padahal Buyung ingin gadis pujaannya segera menjadi miliknya. Singkat cerita, mereka beruntung. Karena tidak jauh dari hutan, ada sebuah pondok kepunyaan Wakitam. Disanalah mereka bermalam. Wakitam tinggal bersama istrinya, yaitu Siti Rubiah. Orangnya masih muda dan cantik. Sutan, Talib, dan Sanib suka pada Siti Rubiah. Jika Buyung tidak tergila-gila pada Zaitun, mungkin dia juga akan jatuh cinta pada Siti Rubiah. Setelah hampir dua minggu mereka di hutan, mereka memutuskan untuk pulang dengan damar yang banyak. Buyung merasa agak berat dalam hatinya. Dia teringat dan kasihan kepada Siti Rubiah. Setelah sekitar setengah jam perjalanan pulang, Buyung tiba-tiba teringat dengan perangkap kancil yang tertinggal di ladang Wakatok. Dengan terpaksa, dia kembali ke ladang itu untuk memeriksanya. Dan setelah diperiksa, ternyata di dalamnya ada seekor kancil kecil. Buyung mengambilnya berniat untuk memberikannya pada Zaitun. Setelah anak kancil itu berhasil didapat, Buyung membawanya kembali ke hutan. Tapi dia merasa bahwa mungkin kancilnya haus. Jadi dia pergi ke sungai untuk memberi minum kancil tersebut. Tidak disangka, ternyata Buyung bertemu dengan Siti Rubiah. Berawal dari pertemuan itulah, Buyung mulai merasa ada yang berbeda antara dia dan Siti Rubiah. Apalagi ketika Siti Rubiah menceritakan tentang dia yang dipaksa kawin, serta pengalaman pahitnya selama menjadi istri Wakatok. Buyung yang tidak tega pun memeluk Siti Rubiah, berniat menenangkan. Tapi mereka terbawa nafsu yang mengakibatkan hubungan terlarang. Setelah pertemuan itu, Buyung kembali ke hutan bergabung dengan teman-temannya. Setelah berkumpul, mereka memutuskan untuk berburu rusak. Tiba-tiba, mereka mendengar auman harimau untuk pertama kalinya. Mereka semua takut dan terdiam. Namun hanya sebentar. Karena tidak lagi mendengar auman harimau. Nasib Pak Balam kurang baik. Dia diterkam harimau dan dibawa lari jauh ke dalam hutan. Pak Balam ditemukan dalam keadaan parah. Pak Balam meminta teman-temannya untuk jujur dengan mengakui dosa-dosanya. Buyung pun jadi teringat dosa yang baru saja dia lakukan. Sebelum pergi, Wakatok melakukan ritual. Ternyata harimau itu adalah harimau biasa, bukan siluman. Wakatok juga membuatkan masing-masing jimat untuk mengamankan diri dari gangguan hewan buas. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan memikul Pak Balam. Di tengah perjalanan, Talib menjadi korban harimau. Dan sebelum meninggal, Talib sempat menceritakan dosa-dosanya. Sanib pun ikut-ikutan mengakui dosanya. Hanya Buyung dan Pak Haji yang belum mau menceritakan dosa-dosanya. Mereka yang masih selamat memutuskan untuk memburu harimau itu. Wakatok, Buyung dan Sanib pergi berburu. Sementara Pak Haji dan Sultan menunggu Pak Balam. Pikiran Sultan kacau dan memutuskan untuk ikut memburu harimau. Tapi sayang, Sultan pun menjadi korban berikutnya. Keesokan harinya, Pak Balam meninggal. Wakatok sebagai pemimpin mulai diragukan karena sikapnya yang mulai aneh. Terjadi perselisihan antara Wakatok dan Buyung yang mengakibatkan Pak Haji meninggal. Sebelum Pak Haji meninggal, ia meniti pesan kepada Buyung agar terlebih dulu membunuh harimau di hatinya untuk menjadi manusia biasa. Buyung dan Sanib mulai tidak percaya dengan semua omong Wakatok, apalagi pada jimatnya. Buyung dan Sanib akhirnya mengikat Wakatok yang ketakutan untuk menjadi umpan harimau. Mereka berhasil setelah Buyung menembak tepat di kepala harimau. Setelah kejadian itu, Buyung dan Sanib memutuskan akan pulang besok ke kampung. Dan Buyung tahu bahwa dia tak akan kembali memenuhi janjinya pada Siti Rubia. Apa yang terjadi di antara Siti Rubia dengan dia adalah sebagai air sungai yang telah mengalir jauh di belakang, telah tertutup, telah habis. Dan dia juga kini tahu bahwa hidup manusia tak semudah yang disangkanya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.